Anda kemarin menyaksikan program Detak Tanjung Minang, Saudara Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad berterima kasih kepada para pendidik agama, terlebih telah melahirkan para Kori dan Kori Ah, Hafiz dan Hafizah, serta pengetahuan agama. Ansar mengatakan dengan peran pendidik agama, generasi Islami Kepri akan terus tumbuh di negeri segatang lada ini. Gubernur Kepri Ansar Ahmad membuka secara resmi pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran atau STQ ke-13 tingkat Kabupaten Karimun yang berlosung pada Selasa Malam bertempat di Aula Islamik Sentar Kejamatan Kundur. Ansar dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada tenaga-tenaga pendidik agama dan Al-Quran. Bahkan ia memberi semangat agar jangan lelah menjadi pendidik agama dan Al-Quran sebab insya Allah amal para pendidik dapat terbalaskan di akhirat kelak. Ansar mengaku sangat bangga dengan peran serta pemerintah yang terus melahirkan generasi yang Islami. Terlebih pemerintah daerah akan terus berperan membangun sektor agama, SDM, dan membangun sektor lain yang dibutuhkan masyarakat Karimun. Terlebih pemerintah daerah yang lalu, baik gubernur, wakil gubernur, wakil wakil wakil, wakil wakil. Kita dapat melaksanakan festa demokrasi itu dengan baik, tertidik, dan aman. Meskipun kita laksanakan dalam situasi pandemi COVID-19. Saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara pemimpin, BKTB, Bawaslu, dan lebih jauh dari ini terjunya kepada teman-teman aparat keamanan, BKTB, dan Polri yang ikut mengawal penyelenggaraan festa demokrasi itu dengan sebaik-baik. Secara pribadi, saya ingin ucapkan terima kasih. Berkat doang, masyarakat Karimun seluruh. Alhamdulillah, saya mendapat amanah besar dari Allah SWT untuk menakfodai provinsi Kutulauan Biawa yang kita cintai di depan. Saya selalu manusia biasa, manusia yang doik, tentu tidak ada kata lain, mohon doangah dan hubungan seluruh masyarakat kita. Agar saya bersama Ibu, Haja Marli, manusia, dan seluruh masyarakat, Mali, kita jadikan kemurutan yang lebih baik dan lebih maju, dan lebih potensi pada kita semua. Dalam kesempatan itu, Ansar juga mengajak bersama-sama membangun negeri ini untuk membuat semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera. Pembukaan STG ke-13 Kabupaten Karimun dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sebaik 133 peserta dari 12 kecamatan Karimun hadir di pelataran masjid. Gebenur yang pada kesempatan itu didampingi Ketua TPP KKK Kepri, Dewi Kumalasari, hadir juga Bupati Karimun Awnur Rafiq, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasim, pimpinan FKPD, dan para tokoh masyarakat. Pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk oleh Gebenur Ansar yang disaksikan Bupati Awnur dan Wabup Anwar Hasim, serta seluruh undangan yang hadir. Sementara itu Bupati Karimun Awnur Rafiq mengatakan bahwa STG ini jangan sekedar seremonial saja. Untuk itu ia mengajak semua untuk bersama-sama terus mewujudkan masyarakat Karimun yang kurani dan sehat. Bupati Karimun Awnur Rafiq, dimana pada saat kami cuti, dikuti proses terkadang, cukkan kekuatan masyarakat yang hanya tujuh. Setelah kami cuti ini meningkat, dan lalu juga setelah kami kembali berbuka, selesai dipergadangkan hasilnya, koordinasi dilakukan yang baik, terjadi penurunan, dan di sepanjang as, kerja keras kita semua. Khususnya kami dipanggil dari TNI dan Poli Pak Budiq. TNI Poliq di laut, dikelakuan Pak Talana, dan kita dikatakannya dipanggil Pak Tapores, yang melaksanakan penelitian, kegiatan-kegiatan Kabupaten, Desa Tangguh, Ketahanan Pangan, dan sebagainya. Yang akan dilakukan secara bersama-sama akan benar untuk jalan dengan baik. Pelaksanaan STQ ke-13 tingkat Kabupaten Karimun, yang dilaksanakan sederhana, dengan tidak melaksanakan pawai taruh, namun terlihat meriah. Selain itu, antusias warga masyarakat Karimun yang cukup tinggi, dengan berbondong-bondong menyaksikan malam pembukaan STQ, yang bertujuan pembinaan para santri, dan CR Islam itu, berlangsung selama 4 hari berturut-turut. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pina.